Terima kasih sudah menonton Tontonan gue pas kecil tuh misalkan kayak kartun Mahgogo, Viper, Night Industry 2000 itu tontonan gue dari kecil Nah dari situ bahkan gue segitu cintanya sama Ayla Panem sampe sempet nih kayak misalkan kan dulu gue namanya SD tuh di next jemputan ada jemputan sekolah gue dibilangan tebet tuh sekolahnya tuh Biasa lah kan bocah-bocah ngomongin kan biasa namanya anak kecil punya sosok mobil impian gitu Yang lainnya misalkan lagi ngobrol di jemputan mobil impian lo apa? Lamborghini? Ya gue Ferrari misalkan Ya udah Porsche ditanya gue Kamu mobilnya apa? Satu-satunya masih aku calm bukan masih SD kan Kamu mobilnya apa? Aku sukanya AL86 diketawain semobil Oh apaan tuh AL86? Kok kayak bukan nama mobil kayak huruf emangka gitu AL86 tuh Corolla Oh Corolla masa mobil impian? Mending Ferrari lah, Porsche gitu dan lainnya lah Ya saat itu tapi gue udah kekeh ya gue cintanya sama AL86 Dan satu saat nanti gue harus milikin nih mobil gitu Nama gue RD Hazard, biasa dipanggil Joe Gue dari Jakarta, gue seorang pilot Dan gue mengendarai Toyota L86 Sprinter Tureno Zenki tahun 1985 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! N2! Intro Nah, beranjak gede, kasarannya bertahun-tahun gue mendokterin diri gue, gue suka itu AL86N2 gitu. Terus-turusan tertanam di pikiran gue, sampai akhirnya beranjak SMA, gue dibolehkan nih bawa kendaraan sendiri, kendaraan orang tua. Saat itu di rumah adanya Opel Blazer, Opel Blazer tahun 1997, yang DOHC 2200cc. Di rumah adanya itu, jadi ya ketika gue dibolehkan untuk bawa mobil, ya gue pake yang ada. Bawa mobil aja syukur saat itu gitu. Intro Sub indo by broth3rmax 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 Karena kakak gue tuh suka bawa film, jaman dulu internetnya tuh gak segampang sekarang, makanya setengah mati buat nyari referensi otomotif dari internet gitu kan. Saat itu yang seperti tadi gue cerita, kakak gue burn CD untuk nonton bareng di rumah. Untuk menggali lagi lebih dalam lagi gue harus ke warnet, yang dimana saat itu warnet kecepatannya gak kayak sekarang gitu, di rumah gue dulu gak ada internet. Kalau sekarang kan beda, sekarang jaman sekarang itu internet itu sudah makanan semua orang, referensi otomotif gampang banget dicari jaman sekarang. Salah satunya referensi otomotif mungkin bisa dicari di website Intersport. Nah dari banyak yang menonton video-video itu, gue udah bisa mengambil keputusan bahwa mimpi gue itu memiliki Toyota L86. Kenapa L86? Karena video saat itu yang gue tonton itu kan, Best Metoring Street Version itu, salah satu pemeran utamanya kan bisa bilang pemeran utamanya adalah Keiji Sucia. Keiji Sucia itu menggunakan saat itu L86 yang dibangun oleh TRD untuk harian Street Version. Sampai saat itu gue menuangkan cinta gue sama IL86 ini ke Opel Blazer itu. Saat itu agak konyol sih gue akuin. Modifikasi yang gue lakuin seperti IL86 yang gue suka, gue pasang knalpot buang samping. Di depannya ban belakang. Gak penting banget. Ya saat itu gue jadi lawakan di teman-teman gue. Karena ya gak ada sih yang bikin Opel Blazer kayak gitu. Gue terisbek lagi juga yang gue lakuin konyol sih. Tapi ya gue gak seselin sedikitpun. Karena itu adalah masa lalu gue. Itu bentuk dari cinta gue sama IL86 itu. Setelah itu orang tua gue ngeliat. Mungkin mobil kalo dipake gue terus nih dia bakal ngerusak mobilnya doang nih. Akhirnya dia bokap gue ngajak gue untuk cari mobil. Tiba-tiba tuh. Nah saat itu gue mintanya Toyota Twin Cam GTI IS dan 2. Nah cari di koran tuh. Koran apa ya lupa namanya. Poskota apa kalo gak salah. Kenapa gue pilihnya Twin Cam GTI itu? Karena kurang lebih itu hal terdekat yang bisa gue milikin. Yang ada jiwa IL86 nya. Karena mesinnya menggunakan 4AGE red top small port. Nah disitu gue dateng tuh ke toko jual beli mobilnya tuh. Yang pertama gue lakuin gue buka kap mesin. Wah gue buka kap mesin sih gue gak bisa berhenti nyengir. Gue agak gemeter saat itu. Karena ini ya saat itu gue mikir ini potongan IL86 nih. Yang terdekat yang bisa gue milikin nih. Akhirnya saat itu harganya pun juga di pasaran Twin Cam GTI gak terlalu mahal tuh mobil. Akhirnya dibayarin lah gitu. Setelah selesai dari pendidikan. Gue dapet kerja tuh. Nah dari situ gue mulai bisa menanam nih. Pelan-pelan gue mau cari mobil impian gue nih. Dan tapi berjalannya nabung itu gue makin realistis. Kayaknya buat milikin IL86 disini agak susah deh. Yang punya mungkin cuma 1-2 orang doang saat itu ya gitu. Akhirnya gue urungkan mimpi tertinggi bagi gue itu. Akhirnya ya gue cari mobil lain yang praktikal buat harian. Akhirnya ketemu temen gue. Dia bawa E36. E36 kayaknya menarik tuh buat harian. Nyaman gitu kan. Akhirnya transaksi lah gue pakai E36. Nah berjalannya lagi. Beberapa tahun kemudian. Ada nyari-nyari juga tuh di koran. Ada tuh jual Civic EK. Civic EK Hatchback. EK berapanya gak disebut. Nah gue samperin tuh di daerah Bogor. Ternyata pas gores mobilnya itu adalah Civic EK3. EK3 itu Civic EK Hatchback yang basic. Yang bukan EK4 atau EK9. Berjalan beberapa tahun. Akhirnya gue mutusin buat jual tuh mobil. Udah lah kayaknya mendingan megang duit kali ya gitu ya. Gue jual tuh mobil. Jual tuh mobil. Saat itu gue lagi jalan sama sahabat gue. Namanya Rio. Jalan di bilangan daerah Jakarta. Mobilnya gue belakuin kayak STC Senayan. Buat ngeliat die cash. Die cash pajangan mobil tuh. Ya temen gue tuh sebelum ngapain sih kesini. Udah temenin gue lah bentar lah gitu lah. Disitu ketemu temennya Rio. Rio ini adalah pembalap. Nah temen ini pembalap juga. Mereka ngobrol 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 ngobrol. Si Rio ini ngomong. Mas, Air 86 masih ada. Nah gue denger kan tuh. Terus kata temennya itu. Ada tuh mau dijual. Nah disitu gue gak tau sih gimana cara jelasinnya. Gue sangat tertarik lah buat tau gitu kan. Akhirnya singkat cerita. Gue ketemu sama nih orang nih. Yang punya nih mobil. Di daerah Citos. Daerah Jakarta Selatan. Akhirnya nego 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 harga. Nego nego harga. Akhirnya deal lah. Cuma sebenernya saat itu. Kocek gue belum bisa nyampe ke 2Mobil. Karena gue jual Civic EK itu. Di bawah dari harga Air 86 itu. Walaupun saat itu Air 86 nya itu. Termasuk terjangkau buat ukuran Air 86 disini ya gitu harganya. Sampai akhirnya. Orang ini nanya kan ke temen gue. Gimana Air 86 nya jadi. Tapi orangnya sebenernya masih kurang duit sedikit gitu. Kata orangnya. Udah bayarin dulu aja. Bawa mobilnya. Ntar nyicil gitu. Nah gue dengerin. Wah boleh tuh kayak gitu tuh. Ya gue ngebet. Gue gak apa namanya. Gak pikir panjang. Langsung goyain. Ketemuan di daerah Tanah Kusir. Buat liat mobilnya. Unitnya. Air 86 yang gue liat langsung. Secara dekat nih. Biasanya sebelumnya. Ada acara-acara. Misalkan elite mengadakan acara. Car show. Car meet gitu ya. Ya pernah liat juga Air 86 gitu. Ada juga. Temen punya Air 86. Tapi kan gak ngeliat in detail gitu kan. Karena. Ya menurut gue gak etis lah. Buat ngutip-ngutip mobil orang gitu kan. Akhirnya deal dikasih konci. Konci. Ini mobil. Gue inget banget tuh. Pas. Keluar dari itu tempat. Tempat gue di dealan itu. Di jalan. Gue gemeter. Gue nangis. Gue teriak-teriak. Karena. Ini mobil. Impian gue gitu. Belasan tahun. Gue doktrin diri gue buat. Suka nih mobil. Makin suka sama nih mobil. Dan akhirnya. Gue bisa bawa tuh mobil pertama kalinya gitu. Dan. Ketika pertama kali gue bawa nih mobil. Ya gue. Mulai belajar tuh. Cara bawa nih mobil. Karena. Ini mobil gak ada. Driving it sama sekali. Teknologi gak ada sama sekali. Eee. ABS gak ada. Power window aja gak ada gitu kan. Ya tapi. Bagi gue. Itu nikmat banget. Karena ini. Mimpi gue dari kecil gitu kan. Ya tapi. Beberapa bulan gue pakein di mobil. Gue belum bisa. Merealisasikan. Mimpi gue. Eee. Eee. I86N2. TRD itu. Ke mobil ini. Karena. Mobilnya belum lunas. Jadi ya gue pake. Pelan-pelan. Mobilnya belum bisa gue apa-apain juga. Karena. Gue fokus buat lunasin di mobil gitu kan. Nah setelah mobil lunas. Perjalanan waktu. Pelan-pelan. Gue. Mulai. Eee. Realisasikan. Mimpi gue. Karena. Mau kayak gimana pun. Passion gue itu di. I86N2. TRD. Selagi gue lagi ngumpulin part-part yang gue pengen. Eee. Lagi gue pake. Mobil ini mesinnya jebol. Jadi gue harus urungkan niat buat ngumpulin partnya itu. Eee. Disitu dibongkar mesinnya. Dilihat ternyata. Cuningan bensinnya ngelin. Akhirnya. Eee. Gue mulai ngumpulin. Part-part internal yang harus diperluin. Buat nyalain di mobil lagi. Eee. Di mobil sempet nganggur beberapa bulan lagi. Nabung gue buat beli. Eee. Part-part internal. Saat itu. Ketemunya. Piston CP. Mulai pelan-pelan. Eee. Fokusnya adalah. Gimana carain di mobil running. Tapi tetep kuat gitu. Gue pelan-pelan mulai ngumpulin lagi. Part-part yang gue pengen nih. Tapi ya sebenernya. Eee. Ada jeda dulu. Karena gue ngerintis lagi dari awal gitu kan. Karena duit gue habis buat. Bangunin mesin itu lagi. Perintahan-perintahan kecilnya beberapa udah mulai terkumpul. Eee. Sampai akhirnya. Pelan-pelan gue mulai nyari tau nih. Gimana cari dapetin. Body kit. Atau aero kit. I86 N2 TRD ini. Gue cari-cari di internet. Susah buat nyarinya gitu. Gue mulai tanya-tanya ke orang-orang. Pelan-pelan gue mulai kenal sama orang-orang yang punya I86 juga disini gitu. Sharing sama temen-temen. Ada ga sih body kit ini yang jual gitu. Gak ada. Susah. Susah. Kalaupun ada. Harganya ngantuk gitu. Sampai akhirnya. Beberapa kali ngobrol sama temen. Akhirnya temen ada yang. Nawarin nih. Lo bener serius mau nih body kit. Mau. Beneran nih. Sebenernya ada yang megang. Body kit. TRD N2 ini full set disini. Akhirnya. Gue serius. Terus gue samperin. Yang megang body kit ini. Body kit ini. Masih. Complete. Di bubble wrap. Ada. Stample TRD nya. Itu kayak. Ngeliat. Gimana ya. Ngeliat barang yang. Lo ga nyangka bakal ada disini gitu. Dan gue pegang langsung. Saat itu. Aero kit yang. Dijual itu. Terdiri dari. Kap mesin. Fender. Depan belakang. Lips. Sama bagasi. Saat itu. Mulai tuh. Nego harga. Dari. Aero kit itu. Nego harga. Nego harga. Gue ga langsung ambil. Gue mikir-mikir dulu. Semaleman. Gue ambil ga ya gitu. Harganya. Cukup tinggi buat saat itu. Menurut dompet gue. Cuman. Ya. Kembali lagi. Karena. Mimpi gue ini. Punya. Aero kit seperti itu. Jadi akhirnya. Gue sikat tuh. Aero kit. Gue bawa. Gue terlalu excited banget. Sama. Collecting pieces dari mobil ini. Sampai gue lupa. Bahwa. Buat masang. Body kit. TRD N2 ini. Perlu. Bumper standar. Bumper depan standar. Dari Aero kit. Sprinter Trueno. Nah. Sedangkan gue dapet. Ini mobil. Bumper depannya ga standar. Jadi gue harus nyari tuh. Gue kabarin. Temen-temen gue. Yang punya A86. Nanya-nanya. Gimana caranya. Gue bisa dapetin. Bumper. Ngopi ga apa-apa deh. Sampai akhirnya. Ada satu temen. Yang berbaik hati. Untuk. Merelakan. Aero kit. Bumper depannya. Dikopi. Yang dimana itu. Merusak cat kan gitu. Proses mengkopi. Bumper itu. Nah. Sampai akhirnya. Terpasang deh tuh. Semuanya. Aero kit. Aero kit. Aero kit. N2 TRT ini. Pas ngeliat langsung ya. Sangat. Tidak. Mengikuti. Trend otomotif sekarang gitu. Karena. Kalau. Trendnya jaman sekarang kan. Misalkan. Bicara fitment. Mobilnya pendek. Harus. Slip to fender. Misalkan ya. Untuk dilihat orang gitu. Sedangkan. Body kit ini. Berdirinya yang gue mau itu. Referensi yang gue. Pengen dari dulu itu. Gak seperti itu. Berdirinya nih mobil. Tinggi. Agak sedikit tinggi. Dengan. Posisi ban. Di dalam dari body. Karena tujuannya. Adalah aero. Nama. Kit ini. Aero kit. Jadi. Gak ada gunanya. Misalkan. Gue. Belain. Ngikutin fitment. Zaman sekarang. Yang lift to fender. Tapi akhirnya. Ketika mobil ini. Melaju. Anginnya. Menabrak ban gitu. Tujuannya seperti itu. Nah. Spek mesin yang gue pakai ini. Adalah. 4,5 AG. Apa sih 4,5 AG itu. Jadi. Di Jepang itu. Culture modifikasi. AL86 itu. Mesinnya. N2 itu. Harus menggunakan. Basic mesin. 4 AG. 4 AG. 16 valve. Atau 20 valve. Nah. Lepas dari itu. Misalkan kaki. Kaki-kaki juga. Masih. Based on. Regulasi N2. Part yang gue pakai. Disini. Coil over. Grady type S. Dengan spring rate. Depan. 8 kilo. Belakang 6 kilo. Dengan. Ban. Nah. Di N2 ini. Maksimal. Ban yang digunakan itu. Ring 15. Lebar. 250. 250 itu. Belakang kosong itu. Untuk ukuran ban slik. Yang gue pakai. Ya. Kurang lebih. Mengacu dari situ. Belahang gue pakai. Ban 245. Dan depan. Pake 225. Pelak yang gue pakai. Di mobil gue ini. SSR mesh. Ring 15. Lebar. Setengah. Dan setengah. Depan belahang. Yang rata. Kenapa SSR mesh. Karena. SSR mesh. Di. Balapan. I86 N2. Banyak dipakai. Jadi. Ketika gue cari. Pelek. Untuk pengganti. Pelek awal. Yang terpasang. Di mobil ini. Ya gue carinya SSR mesh. Kaca. Gak boleh diganti. Kaca depan. Harus. Laminated glass. Nah. Jadi. Yang gue ntengin. Kaca belakang gue ganti. Acrylic. Misalkan seperti itulah. Regulasi-regulasi. Yang. Mengacu dari. I86 N2. Masih di interior. Misalkan. Jok. Nah. Saat itu jadi. Sejalan dengan. Gue lagi. Memodifikasi. I86 ini. Dari. Website. Breed. Atau. Dibacanya. Bright. Tapi orang Jepang. Jebutnya. Cara pengucapan yang benar adalah. Breed. Keluarlah itu. Bright Zeta. KT Sucia Edition. Bright Zeta King. Saat itu. Gue cari setengah mati. Susah banget. Eee. Karena. Saat itu. Udah terlanjur. Arrow stock. Kemudian gue cari-cari. Akhirnya sampai ketemulah. Gue. Pasang jok ini. Di. I86 gue. Karena. Kembali lagi. Gue suka banget sama I86 N2. Sosok KT Sucia itu sendiri. Dan akhirnya gue. Menempukan. Produk ini gitu. Instrumen Cluster Standard. Gue ganti. Dengan. Gouch-gouch yang berdiri sendiri. Takometer dari Stek. Oil Pressure dan. Cold Pressure dari Omori. Kemudian. Water Tamp. Dari Grady. Dan Filometer dari. Video. Gue bisa bilang. Mobil ini. Gak ada kata selesai sih. Bagi gue. Kan kalau ada orang bilang. Mobil ini gue bangun. Akhirnya selesai. Bagi gue gak ada. Mobil ini berubat jalan. Sambil gue pake tiap hari. Sambil collecting parts. Sambil gue modifikasi. Sambil. Jalan-jalan. Sambil gue bawa ke track. Mencoba performa dari mobil ini. Orang-orang lain. Mungkin kalau punya L86. Akan ngelengkapin-ngelengkapin. Interiornya. Sapik mungkin. Gue malah gue kurang-kurangin gitu. Ya. Ditanya orang kenapa. Ya. Ini adalah. Bentuk dari mimpi gue. Kembali lagi. Dan mimpi gue belasan tahun itu. Adalah memiliki mobil. Untuk dipake. Dibilang. Sayang. Kok L86 dipake tiap hari gak sayang. Ya. Itu pilihan sih. Beberapa orang mungkin. Kalau punya L86. Atau sudah memilih L86. Lebih memilih untuk. Menyimpan mobil ini. Disayang-sayang. Dimulus-mulusin semulus mungkin. Ya. Itu selera orang. Gue pun sangat mengerti. Kenapa orang mau menyimpan mobil ini. Tapi kalau buat gue. Cara menikmati mobil ini ya. Gue pake. Tiap hari. Buat main sama temen. Buat pacaran. Buat berangkat kerja. Pulang pergi. Rumah gue itu di bilangan. Daerah. Jakarta Timur. Gue punya. Usaha bisnis kopi. Di daerah Bintaro. Ya pulang pergi. Gue pakein mobil. Gue nikmatin setiap harinya. Sampai akhirnya. Di titik ini. Gue mau menikah. Mobil ini gue gunakan untuk prewet. Dan mengantar gue. Menuju jejang pernikahan. Ya kalau ditanya orang. Kenapa sih. Lo pake mobil ini. Buat harian. Gak sayang apa. Rusak segala macam di jalan. Ya itu gue. Itu pilihan gue. Ya karena apa. Karena pria. Punya selera. yang datang. Gak sayang apa chemistry? Timur jam2. Tangela. Punya. Podoh. broken seara pesisir. Beragian lungho. Dan kampane. acknowledgement. Amppu. Terima kasih telah menonton!